Dan ini adalah salah satu kondisi tanaman yang mengalami serangan busuk daun ya teman-teman Ciri-cirinya adalah kondisi daun memar basah ya teman-teman Dan ini jika tidak segera kita kendalikan penyebarannya akan begitu cepat Terima kasih telah menonton Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan Bang Amel Channel Dan pada hari ini kita masih berada di kebun mini cabai rawit Dan bagaimana kabar sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat lah ya Dan pastinya masih semangat dalam bertani Dan seperti biasa, kali ini saya mau berbagi pengalaman dan sering lagi terkait masalah budidaya tanaman cabai Pertama untuk varietas cabarawit kondang dari produk cab 11 Dan cabarawit ini jenis cabarawit perentul ya teman-teman Dengan tipe buah tegap dan berkerombol Untuk spesifikasi masih telaran virus Tetapi sudah tahan patek dan juga tahan rontok Terutama di musim penghujan ya teman-teman Sehingga sangat cocok buat sahabat tani Yang mungkin baru mau belajar berkulidaya tanaman cabai Dimana untuk ketahanan patek dan juga rontok Yang terutama ditanam di musim penghujan ya teman-teman Seperti saat ini Untuk usia sendiri kurang lebih 7 hari setelah tanam Dimana di usia 5 hari yang lalu Kita baru saja mengocorkan usur hara pospat dan juga nitrogen ya teman-teman Dan hasilnya seperti ini Sampai di usia 7 hari setelah tanam ini Untuk kondisi akar masih aman dari serangan penyakit layu bakteri dan juga layu fosarium Dimana untuk pencegahan layu bakteri dan juga layu fosarium Kita mengocorkan agenai hati dari produk marolis Dan untuk pencegahan bercak daun Kita mengendalikan ataupun melakukan pencegahan dengan bungus hidak dari produk antrakol Dengan bahan aktif propinib Kemudian untuk pencegahan keriting daun Yang disebabkan dari serangan hama seperti trip, tungung, kutut daun, dan juga kutut kogul Kita mengendalikan ataupun pencegahan Dengan menggunakan insaksida dari produk avidor dengan pagnatif imidacloride Di 5 HST kemarin Kita baru saja mengocorkan unsur hara nitrogen dan juga fosfat Dari produk ultradap Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Walaupun belum begitu terlihat signifikan Akan tetapi sudah lumayan sehat dan juga subur Buat sahabat tani yang mungkin baru bergabung di channel ini Untuk lebar bedingan kita menggunakan ukuran kurang lebih 70 cm Dan untuk jalur perawatan sendiri kurang lebih 80 cm antar bedingan Untuk jarak tanam sendiri kita menggunakan ukuran kurang lebih 30 cm antar batang tanaman Yang kita tanam dengan sistem sejajar ya teman-teman Untuk kondisi teraman sendiri bisa dikatakan 70% sehat dan juga subur ya teman-teman Walaupun ada beberapa gendala Ada 1-3 tanaman yang mengalami busuk daun ya teman-teman Dan nanti akan kita tunjukkan Dan ini adalah salah satu kondisi tanaman yang mengalami serangan busuk daun ya teman-teman Yang biasanya disebabkan oleh jamur patogen ataupun bakteri ya teman-teman Dan penyebab utamanya biasanya kelembaban yang tinggi ataupun curah hujan yang tinggi ya teman-teman Dan sehubungan dengan kondisi tanaman yang seperti ini Kegiatan kita kali ini adalah Mengendalikan kondisi tanaman yang mengalami serangan jamur seperti ini ya teman-teman Ataupun busuk daun Dan pengusida yang kita gunakan kali ini Kita akan menggunakan pengusida dari golongan bakterisida Dengan bahan aktif tembaga Dan amunisi pesticida yang kali ini kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman Pertama kita akan menggunakan pengusida dengan bahan aktif tembaga hidroksida dengan kemurnian 77% dari produk copside ya teman-teman Dan pengusida ini dari golongan bakterisida Yang sasarannya adalah untuk mengandalkan serangan jamur seperti busuk daun dan juga busuk pantat buah Lalu busuk batang ya teman-teman Kemudian kita akan mix ataupun kita campur dengan menggunakan kalsium Dan ini dari produk COVID-19 dari MMT ya teman-teman Dimana untuk kandungan unsur hara sendiri Untuk kalsium oksida kurang lebih 82% dan boron 1,5% Dan tidak lupa kita selalu menambahkan perkat ataupun penembus dengan kualitas yang bagus Gol-in dari produk Sukur Gold Stiker Untuk memperkuat daya kerja pesticida Terutama di musim penghujan ya teman-teman Supaya pesticida yang kita aplikasikan pada tanaman kita Tidak mudah luntur Bila mana terkena guyuran air hujan yang lumayan deras Dan penembus dari produk Sukur Gold Stiker ini Dilengkapi aroma serai ya teman-teman Dimana fungsi dari aroma serai ini Dapat meminimalis serangan hama seperti lalat buah dan juga tikus Kemudian untuk dosis sendiri Yang pertama untuk pungusida kopsite Untuk 1 tanki 16 liter Kita menggunakan ukuran kurang lebih 2 sendok makan Lalu untuk kalsium sendiri Untuk tanki 16 liter Kurang lebih 2 sendok makan Dan penembus dari produk Sukur Gold Stiker Satu tutup botol Namun kali ini kita akan menggunakan air Cuman 1.4 tanki ya teman-teman Karena kondisi tanaman kita masih kecil Dan dosis pesisida akan kita kurangi Yang pertama untuk pungusida kopsite Kita akan menggunakan 1.4 sendok untuk 1.4 tanki 16 liter Kemudian untuk kalsium dari produk kalvovit Kita akan menggunakan cukup 1.5 sendok makan Dan penembus kita akan menggunakan juga 1.4 tutup botol Dan berikut peracikan pesisida Ataupun obat yang akan kita aplikasikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kondisi daun yang terkena bubuk daun gerak kering dan tidak menular ke tanaman yang lain semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya dan salam satu hobi